Oh besok pagi dibangunkan istrinya bang 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 ayo kita buka toko tak usah lah rezeki kita udah tertulis ini tuh bahayanya mengkaji tak berguru apa makna menuliskan rezeki ajal amal sengsara bahagia maknanya menyikapi ini umat ini terbagi beberapa kelompok yang satu mengatakan kita ini jabber ya jabber jim ba ra jabber majbur terpaksa katanya kita ini terpaksa macam wayang yang dimainkan oleh dalang pelok ke kiri pelok ke kanan terpaksa ini kelompok jabber ya yang satu lagi hadar hadar ya katanya tak ada tuh takdir takdir tak perlu percaya kepada takdir dua kelompok yang berseberangan antara jabber ya dengan qadari ya udah azan ikhtilaf nampaknya ulama yang satu mengatakan jabber ya tak perlu cari rezeki kan udah dituliskan tak perlu kita berusaha duduk aja lah nanti datang sendiri itu duduk aja datang kan dua botol perlu dicari kata dia yang satu lagi mengatakan qadar tak ada tuh takdir takdir muatazilah dua kelompok maka datanglah ahlus sunnah wal jamaah itulah dia imam abul hasan al ash'ari tidak condong kepada jabariyah tidak condong kepada qadariyah tapi dia kepada ahlus sunnah kepada sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam maka ahlus sunnah mengatakan ada disana kasbu kapsin bakkas artinya usaha ada ikhtiar rezeki ajal perbuatan sengsara bahagia ini hadis kalau dipahami secara tekstual orang akan menjadi apatis dan tak mau berusaha lalu yang disalahkan takdir maka muncullah satu gerakan namanya neo muatazilah yang mengatakan rukun iman dipangkas saja jadi lima untuk minabilah wa malaikatih wa kutubihi wa rusulihi waliyamil akhir takdir tak usah karena gara-gara takdir ini umat islam menjadi mundur tak mau berusaha tak usahlah berusaha rezeki sudah ditutupkan maka disini dijelaskan oleh para ulama memahami hadis-hadis tentang takdir secara umum ada tiga yang mesti dilakukan pertama jangan menarik kesimpulan dari satu hadis ada satu kitab ditulis syekh yusuf al-qaradawi judulnya bagaimana berinteraksi dengan hadis sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dicetak oleh Gemah Insani Press Gips Jakarta bagaimana cara berinteraksi dengan hadis kumpulkan hadis-hadis-hadis yang banyak dalam satu tema baru tarik satu kesimpulan karena hadis ini akan dilengkapi hadis ini sama macam hadis tentang solat mana ada hadis tentang solat dari mulai niat sampai takbiratil ramah sampai salam tak ada hadis ini hadis ini hadis tentang ruku hadis tentang sujud begitu hadis tentang isra' mi'raj tak ada hadis tentang satu mi'raj satu hadis saja tak ada begitu juga dengan takdir ini kumpulkan banyak hadis lalu namanya maudu'i tematik ditarik satu kesimpulan dari satu hadis dhalla wa adhalla susat dan menyesatkan doa ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang tidak bisa dipahami secara teks kalau dipahami secara teks gagal kita paham gagal paham salah contoh kalau kau beri pinjaman kepada Allah kalau kau beri pinjaman kepada Allah Allah maha kaya Allah tak perlu pinjaman apa makna kau beri pinjaman kepada Allah kau beri pinjaman kepada agama Allah dan orang-orang yang menegakkan agama Allah maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda ayat lain intansurullah kalau kau tolong Allah ini tidak bisa dipahami secara teks kau tolong Allah Allah mana perlu pertolongan kita dia maha kaya lagi maha terpuji apa makna kau tolong Allah kau tolong agama Allah kau tolong orang-orang yang menegakkan agama Allah maka perlu namanya ta'wil makanya Imam Ibn Abbas sahabat Nabi didoakan Nabi Allahumma faqihu fiddin dalamkan agamanya wa'allimhu ta'wil ajarkan dia ta'wil kenapa banyak ayat dan hadis dipahami bukan secara teks tapi ta'wil dari teks itu yang ketiga pahami ayat dan hadis tentang takdir menurut pemahaman salafus salih siapa itu salaf tiga abad pertama khairul quran qurni sebaik-baik abad abadku zaman Nabi s.a.w zaman para sahabat tiga abad pertama salaf ikuti pemahaman takdir menurut pemahaman salaf bagaimana Nabi sahabat tabi'in tabi'in memahami ayat-ayat dan hadis-hadis takdir kalau tidak maka kita akan terikut-ikut dengan kelompok ahlul bid'ah siapa dia itu dua yang saya sebutkan tadi jabriyah yang mengatakan kita terpaksa dengan takdir kadariyah yang mengatakan campakan saja takdir ini kedua-dua kelompok ini ahlul bid'ah jabriyah ahlul bid'ah kadariyah ahlul bid'ah al-sunnah wal-jamaah imam abul hassan al-ash'ari menyusun tawahid ini untuk membantah jabriyah dan membantah kadariyah maka datanglah dia imam abul hassan al-ash'ari abad ketiga abad keempat merumuskan diambil dari quran dan sunnah maka ada al-qasbu usaha tentang rezeki beriman bahwa rezeki saya sudah dituliskan malaikat maka akan membangkitkan semangat untuk mencari rezeki tidak menjadi orang yang berputus asa karena menganggap rezeki kita sudah diambil orang lain kalau rezeki musang diambil harimau maka sudah lama musang itu punah dari atas muka bumi ini makanya apa kata orang melayu rezeki musang takkan dimakan harimau karena sudah ada rezekinya masing-masing ungkapan itu bisa jadi membangkitkan semangat tapi juga bisa jadi membuat orang menjadi malas bekerja rezeki musang takkan lari ke mulut harimau semua sudah ada rezekinya masing-masing itu kalimat memberikan multi interpretasi bagi orang yang bersemangat bekerja terus semangat kenapa takkan habis rezeki itu dimakan harimau masih ada sisa-sisa untuk musang tapi bagi orang yang apatis dah lah kita duduk aja biarpun nanti habis dimakan harimau rezeki musang datang juga ke kita ini tak betul oleh sebab itu lihatlah bagaimana nabi mengajarkan rezeki adakah nabi dan sahabat duduk-duduk saja berpangku tangan tak ketika pindah sahabat dari kota makkah ke kota madina tak ada harta yang bisa dibawa lalu kemudian datanglah nabi mempersaudarakan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi lalu Sa'ad menawarkan kau ambil rumahku mana yang kau mau ambil kau ambil istriku ini nanti ku ceraikan waktu itu poligami belum lagi ada batasan belum turun ayat misrinya sampai ada 10-20 mana yang kau mau ku ceraikan ambil tapi apa yang dilakukan Abdul Rahman bin Auf waktu itu tunjukkan saya mana pasar kota madina itu menunjukkan mereka semangat mencari rezeki mereka tidak tidur tiduran di emperan masjid Nabawi mereka tidak tidur ketika diajak untuk mencari rezeki sudah tertulis nah tak begitu maka ayat Quran juga mengajarkan kalau solat kalau solat sudah dilaksanakan bertebaranlah di atas muka bumi cari karunia Allah makanya doa masuk pintu masjid bukakan untuk aku pintu-pintu rahmatmu tapi kalau keluar dari masjid Allahumma Allahumma inni as'alukam min fatlik aku minta bukakan pintu rezekimu kenapa keluar dari masjid langsung pergi ke pasar langsung buka toko ruko yang pergi ke sungai mencari ikan yang punya tanah kebun tanam tanaman minta rezeki kepada Allah ada keyakinan dalam diri bahwa rezekiku tidak akan diambil orang lain itu diantara ucapan kalangan salaf bernama Imam Al-Hasan Al-Basri apa kata dia aku tahu rezekiku yang sudah ditetapkan Allah tidak akan diambil orang lain fatma hatiku pun menjadi tenang tapi ini juga memberikan mata pisau dua satu ke bawah satu ke atas maka dia mesti dijelaskan dengan baik oh rezekiku sudah ada kalau begitu tak perlu aku risau nanti dia akan datang sendiri tetap kita mengusahakannya tengoklah bagaimana rezeki yang sudah ditetapkan Allah untuk Hajar tapi Hajar tak tahu bahwa itu untuk dia dia lari ke bukit sofa tak ada air dia lari ke bukit marwah tak ada air lalu kemudian dia datang ternyata Allah sudah menyiapkan air dari tumit tapak kaki Ismail alaihissalam tapi itu keluar bukan karena dia duduk-duduk santai Hajar tak ada duduk-duduk santai rezeki kita sudah ada nak tenang-tenang aja nanti muncul sendiri air ini enggak tapi tetap dia cari begitu juga dengan Mariam Mariam memegang anaknya yang baru lahir Ismail apa kata Allah kepada Mariam wah huzi ilaihissi bijiz'in nakhlati kau goncangkan pangkal batang korma di belakang dengan pundakmu anakmu tetap kau pegang kau goncangkan ke belakang tusakit alaihissi rotaban jania akan gugur buah korma dari atas maka kumpulkan ayat hadis pemahaman salaf barulah sempurna dia dia seperti puzzle puzzle gambar jangan ambil sepotong tak utuh dia maka ambil ini gambar mobil ada bandnya ada atapnya ada jendelanya ada spionnya ada mesinnya barulah dia menjadi gambar yang sempurna kenapa Allah tak kasih satu kenapa disitulah nampak Allah ingin menunjukkan mana keutamaan orang beriman ada di atas itu siapa dia orang yang berilmu ada beriman ada berilmu darajat diangkat Allah beberapa derajat derajat masalah fisik ada yang tinggi ada yang sedang ada yang rendah masalah rezeki ada yang tinggi ada yang sedang ada yang rendah masalah memahami Al-Quran dan Sunnah pun macam ini juga tak semua sahabat Nabi 114000 jumlah sahabat Nabi kata Imam Abu Zura'ah tak sama semua kualitasnya ada yang hebat dalam bidang hadis Abu Hurairah ada yang hebat dalam bidang tafsir Abdullah Ibn Abbas ada yang Faqih Abdullah Ibn Umar Aisyah Abdullah Ibn Mas'ud ada yang bidang bacaan Al-Quran kiraatnya iaitu Ubay bin Ka'ab Zaid Ibn Thabid ini menunjukkan ada kelebihan masing-masing maka begitu juga dengan masalah rezeki ini dengan meyakini bahwa rezeki ditulis maka jangan ragu ibu yang punya anak jangan sampai nak aku tinggalkan engkau aku khawatir nanti kau makan apa maka kau makanlah segalanya aku khawatir nanti kau susah ini sudah aku siapkan duit korupsi duit aram duit sikut duit tunjang duit sipak duit sundut gara-gara khawatir anak tak makan lalu menyediakan harta haram na'uzubillah na'uzubillah makanya nabi ibrahim nabi-nabi apa kata nabi akub matah budun namim ba'di sesudah aku mati nanti apakah kau punya keyakinan atau tidak itu makna tak budun namim ba'di bukan sesudah aku mati nanti kau makan apa nanti kau gimana itu yang membuat orang menjadi kufur ni'man Allah subhanahu fahami makna rezeki dengan baik la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah ma lana rabun siva selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati